selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang ini saya coba untuk mereview mobil yang saat ini banyak dimengatkan yaitu Toyota 5 untuk Toyota limo ini mesinnya 1,5 1500 dan untuk modelnya bagus sekali untuk ini velgnya sudah diganti sebelumnya untuk velgnya standar, ring 14 sudah diganti menjadi ring 16 untuk lampunya masih mematang halogen untuk dari depannya lumayan bagus grillnya ini sudah diganti ini sudah diganti ini sudah diganti ini gantian dari setirnya Avanza veloz ya dan yang terakhirnya juga sudah diganti itu joknya diganti cuma ininya aja dilapis aja cuma semuanya sudah bagus kita lanjutkan jadi untuk standarnya Toyota limo seperti ini untuk speedometernya dia masih segera namanya jadi speedometernya ini sudah diganti juga untuk head unitnya gunakan double din dan ACnya seperti ini dan untuk ininya juga sudah dimodif gunakan retrek jadi untuk speednya sudah otomatis bisa untuk sendiri dimodif jadi retrek terus tambahan lainnya power window sudah ditambahin dengan power window seperti itu ini untuk mesinnya menggunakan satu engine yang sudah terkenal bandul lalu untuk mesinnya dan selama pemakaian saat ini jarang sekali terjadi trouble paling ganti oli aja untuk penyakit paling gini pompa bensin pompa bensin itu karena mungkin bukan orinya jadi harus diperiksa setiap setahun sekali untuk pem film film ada pun penyakit dari mobil ini selama pemakaian kurang lebih saya pakai sudah 5 tahun saya ambil ini dulu dari burung biru burung biru tahun 2014 jadi sekarang 6 tahun pemakaian 6 tahun pemakaian itu sudah mesinnya bandul banget paling awal-awal aja waktu itu namanya mobil taksi paling penyakit di ini sih kaki-kaki waktu itu tapi waktu itu masih ada garansi dari dari poolnya ada garansi jadi selama sebulan kalau ada keluhan ini langsung diganti semuanya jadi waktu itu saya tirot semua ganti rakstir sehingga mobil jadi sehat kembali untuk mesin gak ada keluhan sama sekali bagus mesin untuk lari masih bisa 141 60 cuma takut sendiri kalau ini kalau di tol apalagi untuk yang seri ini belum ada airbagnya kalau ada apa-apa ngeri juga gitu jadi seperti yang saya sampaikan tadi paling yang perlu diwaspadai ini sih pompa bensin karena mau namanya mobil udah pompanya elektrik begitu mati ya udah gak bisa ngapa-ngapain kalau bisa ada spare padnya ada menggunakan padnya dibawa jadi untuk cadangan jika terjadi sesuatu di jalan mati mendadak atau apa bisa kita ganti kita atasi sendiri untuk lokasi dari full pump itu di jok belakang jadi buka jok belakang ini yaitu jok belakang nanti ini dibuka dibuka nanti disitu ada full pump gitu sih ada pun untuk harganya sendiri untuk full pump itu kan dia modelnya gak tabung gitu cuma kita gantinya yang kecil aja sih fullnya pumpnya sekitar kalau yang kalinya sekitar 200 atau 300 kalau yang bagus 700 ya kalau yang salah di ininya tapi kalau yang komplit semuanya ini satu gelondongan itu sekitar 2 jutaan untuk ganti semuanya gitu sih itu aja sih mungkin yang ini untuk aki aki ini awet banget karena mungkin gak tau juga di kabin mesinnya adem jadi tidak terlalu ini sih akinya gak ada keluhan itu aja sih untuk Toyota untuk kelebihan dari Toyota kelebihan irit 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 banget untuk dalam kota bisa 1,12 1,14 luar kota 14 16 bisa dapat masih bisa dapat dan yang kedua diisi premium pun juga bandel gak masalah gitu jadi tapi sekarang kan premium udah udah jarang ya untuk penemukan BBM premium gitu dan karena bekas mobil bekas taksi makanya harganya juga relatif terjangkau ya untuk mobil ini sehingga worth it lah untuk dengan harga segitu dengan kenyamanan yang enak juga sekelas sedan gitu di tol juga enak larinya enak gitu dan mesinnya juga udah injection jadi udah gak repot-repot lagi untuk mesinnya mesinnya udah bandel dan kaki-kaki juga kalau belinya udah dari pool yang terpercaya itu udah udah ini sih jaminannya 4 tahun 5 tahun lagi masih 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 bisa lagi gunakan mobil ini sih seperti itu dan untuk harga spare part selama saya menggunakan mobil ini gak terlalu ini juga sih harga spare partnya termasuk murah dan untuk service saya biasa juga di bengkel di ases service juga jarang paling saya ganti oli ganti sama cup apa aja sih paling digurah ganti busi standar aja udah enak lagi sih mobil seperti itu dan mungkin kelemahannya karena di Jakarta jadi karena untuk limu ini banyaknya manual ya walaupun ada juga yang metik tapi kebanyakan yang dijual yang yang manual jadi agak pegel juga gitu kalau kalau macet terutama tapi so far sih aman-aman aja gitu kemungkinan itu aja seperti untuk kelemahnya yang seperti saya sampaikan tadi ya paling di ini disini full pump tadi full pump paling pengecekan kaki-kaki gitu aja sih selebihnya saya puas banget sih menggunakan mobil ini gitu jadi gak gak banyak rewel gitu karena kemungkinan juga saya gak tau juga untuk yang lainnya ya tapi yang saya rasakan yang dari burung-burung ini bagus gitu servisnya jadi terjamin walaupun harganya memang agak tinggi tapi kita aman gitu kita jangan sampai murah tapi habis itu mobilnya jajan terus gitu karena seperti itu biasanya ya gitu sih itu aja sih mungkin yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat karena saya sebagai pemakai saya hanya memberikan share pengalaman aja bukan berarti saya tau segala ya gitu sih begitu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.